Baik teman-teman semua kita menuju ke soal yang pertama Dalam konteks pembelajaran sosial emosional Mengapa penting untuk memahami perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu Kita cek nomor A Agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik Nampaknya tidak cocok ya Kemudian yang nomor B Untuk mengevolusi kinerja administratif sekolah Nampaknya tidak cocok ya Karena yang ditanyakan mengenai perkembangan peserta didik Agar dapat merubuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik Nampaknya tidak cocok ya Sesuai dengan tugas perkembangan ya Atau yang D Untuk menunjukkan empati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda Kemudian yang nomor E Agar peserta didik dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab Berapa yang nomor E tidak cocok juga Jadi kira-kira opsinya yang D ya Kalau menurut saya teman-teman nanti silakan Kalau yang berbeda pendapat bisa tulis di kolom komentar Jadi memahami perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu Itu dapat membantu guru dan pendidik lainnya Untuk menunjukkan empati terhadap kondisi siswa dengan latar belakang yang berbeda Dengan memahami perkembangan peserta didik Jadi guru dan pendidik lainnya dapat memahami kebutuhan dan tantangan unik dari peserta didik mereka Yang dapat membantu mereka dalam merancang dan mengimplementasikan strategi dan intervensi yang lebih efektif Kira-kira itu ya teman-teman Nomor satu Yang nomor dua Ada beberapa teknik untuk melatih keterampilan sosial emosional atau KSE Di antaranya itu adalah teknik STOP Nah teknik ini diterapkan untuk melatih keterampilan sosial emosional berikut ini Kita cek yang pertama apakah kesadaran sosial bukan ya Jadi untuk teknik STOP ini ternyata itu digunakan untuk melatih keterampilan sosial emosional pada bidang manajemen diri Jadi sekali lagi teknik STOP itu adalah teknik yang dirancang untuk melatih keterampilan sosial emosional Khususnya adalah manajemen diri ya Teknik ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut Yang pertama itu adalah STOP, observasi, pemahaman, dan pemecahan masalah Dengan menggunakan teknik ini peserta diri dapat belajar untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka sendiri Serta bagaimana mereka dapat mengembangkan keterampilan manajemen diri yang lebih baik Jadi nomor dua Jawabannya adalah yang C Yaitu manajemen diri Kemudian kita masuk ke nomor tiga Jadi berikut ini yang merupakan kompetensi sosial emosional menurut Kessel Tapi yang ditanyakan adalah kecuali ya Jadi yang kecuali itu adalah yang manajemen diri ya Jadi karena yang ditanyakan adalah kecuali maka jawabannya adalah yang manajemen proses pembelajaran ya Jadi kompetensi sosial emosional menurut Kessel itu adalah yang pertama adalah kesadaran diri Kemudian yang kedua itu adalah manajemen diri Kemudian yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Dan yang keempat itu adalah kesadaran sosial Jadi jawabannya adalah manajemen proses pembelajaran ya Jadi sekali lagi teman-teman Kessel itu adalah kolaboratif for academic social and emotional learning ya Jadi ini adalah sebuah organisasi yang mengidentifikasi lima kompetensi sosial emosional Yang penting dalam pembelajaran dan perkembangan peserta didik Jadi kompetensi-kompetensi tersebut adalah kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Dan kesadaran sosial Manajemen proses pembelajaran itu sama sekali tidak termasuk dalam kompetensi-kompetensi dari sosial emosional menurut Kessel Jadi jawabannya nomor tiga itu adalah opsion B ya teman-teman Kemudian kita masuk ke soal nomor empat Jadi apabila seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang lebih sehat dan efektif Dengan individu dari lapar belakang yang berbeda Seperti dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya Artinya bahwa guru tersebut telah memiliki kompetensi sosial emosional tentunya pada bidang yang mana ya Jadi nomor empat itu jawabannya adalah Karena disini berkaitan dengan hubungan ataupun relasi Maka kompetensi ini berkaitan dengan kompetensi relationship skill ya Jadi kemampuan untuk membangun hubungan ataupun relasi ya Jadi seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan yang erat dan efektif Dengan individu dari latar yang berbeda Seperti peserta didik, orang tua, masyarakat Itu menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki keterampilan hubungan yang baik Jadi keterampilan hubungan adalah salah satu kompetensi sosial emosional yang penting Dan melibatkan kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang positif dengan orang lain Mulai dengan nomor lima Pertanyaannya adalah Seorang guru harus mampu merancang pembelajaran dengan menggunakan Tiga atau kerangka tiga signater praktis Yaitu pembukaan yang hangat dan inklusif Giatan yang menantang serta melibatkan peserta didik dan penutupan yang optimis dengan alasan apa Kita cek nomor A ya Jadi pembukaan yang hangat itu perlu untuk membangun keterhubungan komunitas Dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan Nampaknya yang nomor A ini betul ya teman-teman ya Tetapi kita cek dulu yang lainnya Pembukaan yang hangat perlu membangun keterhubungan komunitas dan koneksi untuk pembelajaran yang telah dilakukan Nampaknya salah ya Kemudian nomor C Kegiatan pembelajaran yang menantang dan melibatkan Perlu untuk membangun kesimbangan antara pengalaman interaktif dan reflektif untuk memenuhi kebutuhan guru Jadi bukan memenuhi kebutuhan guru ya Nomor C salah Kemudian nomor D penutupan yang optimistik itu perlu menyoroti pemahaman guru Dan tentang pentingnya apa yang telah dipelajari Sehingga dapat memberikan rasa pencapaian dan mendukung pemikiran ke depan Nampaknya yang tidak cocok juga ya A, B, C dikatakan benar Salah juga ya Jadi teman-teman Jadi alasan daripada penggunaan 3 signature practice itu adalah yang A Jadi pembukaan itu sangat perlu Jadi untuk membangun ketenghubungan komunitas dan terkoneksinya dengan pembelajaran yang akan dilakukan Jadi sekali lagi teman-teman akan dilakukan Kemudian next kita masuk ke soal nomor 6 ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!